memiliki bisnis di bidang fashion, yaitu di bidang batik kelimaran. Nah, jadi hari ini kita bakalan bicara dan ngobrol-ngobrol sama Bu Insana tentang bisnis Bu Insana, yaitu limaran batik. Dan kita bakalan juga belajar tentang networking. Nah, sebelum kelasnya dimulai, aku punya video nih. Yuk, tonton bareng-bareng. Tonton bareng-bareng ya videonya. Ini video tentang batik kelimarannya Bu Insana. Sebentar ya videonya. Nah, ini adalah koleksi-koleksi batik kelimaran dari Ibu Insana. Wah, benar-benar dibikin handmade gitu ya. Oke. Oke. Nah, itu dia videonya tadi. Jadi, tadi kan kita lihat. hebat banget ya batik kelimaran ini dibikin handmade dan dibuat dari kain sutra. Nah, langsung aja ke Kak Dita. Halo Kak Dita. Kayaknya Kak Dita udah di sini deh. Jadi, Kak Dita adalah founder dari Dignity Social. Dignity Social ini adalah platform yang menyediakan kelas online dengan berbagai topik yang sangat menarik. dan, of course, dengan speaker yang luar biasa. Nah, ini bisa kita lihat slide-nya guys. Mana Kak Dita ya? Halo, Kak Dita. Halo, Kak Dita. Halo, 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 halo. Halo, Kak. Jualannya. Jadi, you guys, kita boleh banyak tanya ya. Moderator kan tanya satu pertanyaan. Iya. Kita open. Kalian benar-benar bisa belajar cara networking dari Tante Insana. Terus dia jualan batik itu memang niat banget dan laku gitu. Batik itu termasuk mahal ya. Karena bagus, tapi laku banget. Jualan. Ya, jadi kamu benar-benar harus belajar cara dia networking, terus pengalaman dia jualan. Karena kan batik kan banyak kompetitor juga, kan? Batik kan banyak. Ntar kalian tanya aja ke Tante Insana bagaimana dia membuat batiknya itu beda daripada yang lain. Karena kan susah loh jualan batik sebenarnya nggak segampang yang kamu pikir. Karena banyak batik-batik lain gitu. Ya, terus dia tuh rajin ikut-ikut acara. Ada satu poin yang mungkin kalau corona selesai, kalian misalnya mereknya masih baru gitu ya. Harus rajin ikut acara gitu ya. Pameran gitu. Atau nggak yang buka booth gitu-gitu. Karena kan di situ kamu bisa ketemu customer baru. Collaboration baru. Terus ada worksheet juga bisa di-dropin ya. Worksheetnya buat kamu jawab, kamu catet. Jadi kelas ini nggak sia-sia. Karena pembicaranya pinter banget jualan. Dan jago sih. Dan produknya juga bagus. Terima kasih loh. Ini ada siapa lagi di kelas ini. Ayo, terima kasih banget Kak Dita. Iya. Eh, Kak Dita nih by the way, kamu rule-nya kita harus kasih tahu kalau nggak absent di kelas. Kita akan, ini, kalau nggak absent di kelas, kita nggak akan kasih e-certificate. Gara-gara kejadian banyak orang kayak register, tapi cuma mau sertifikat tapi nggak ke kelas sampai selesai gitu. Karena kan tujuan dignity social buat ini kan buat bener-bener belajar bersama. Nah, jadi percuma dong kita kasih e-certificate tapi kamu nggak ke kelas juga gitu kan. Iya. Jadinya kalau mau e-certificate jangan marah-marah kalau nggak dapet, kalau nggak dapet absennya. Absennya di akhir kelas ya, supaya nggak... Nanti disertain link-nya. Iya. Oke guys, jangan lupa ya, kalian harus stay karena link absennya ada di akhir kelas, oke? Iya, gitu. Kalau kemarin ya, kadang-kadang kemarin itu nggak, apa, kemarin itu kan di by accident di NL. Jadi kemarin yaudah kita kasih sertifikat gitu ya, tapi kelas lain nggak gitu. Oke, ya thank you banget Kak Dita. Terima kasih banget. Tanda-tanda jadi sini belum? Udah tadi kata apa. Halo Bu Intana, halo. Hai, saya suka banget ya Ibu. Kita kasih apa yang satu, aduh cantik sekali. Halo Ibu, Ibu juga cantik banget, kelihatan muda banget. Iya, perkenalkan saya istri Ibu. Dan saya akan... Halo. Hai dulu dong guys ke Ibu Intananya. Dith, kamu mana Dith? Hai Dith. Iya. Ini Ibu banyak yang halo ke Ibu, Bu. Hai, halo. Terima kasih ya udah join. Bener-bener ini satu kepuasan lain loh. Kesempatan yang dikasih sama Ditha. Dimana mungkin memang sudah waktunya ya mungkin saya untuk berbicara mengenai experience saya. So, the journey of my business. So, to build the business until now ya. Dari mulai stress. Iya. Wah hebat banget. Kita bener-bener nggak sabar banget. Pengen denger gimana sih pengalaman Ibu dalam bisnis. Terus kita bakalan ngomongin juga tentang networking. Nah, karena Bu Insana udah disini, langsung aja kepada Bu Insana kita persilahkan. Langsung, Bu. Iya, terima kasih. Selamat saya Insana Habibie. Background saya sudah disampaikan oleh kakaknya ini. Mungkin ketertarikan saya dari batik itu berawal daripada nasib hidup-kehidupan perjalanan hidup saya. Hidup saya itu di Jerman, saya pada waktu itu masih kerja di BMW. Memang spesialis hanya untuk mobil perempuan, ditambah lagi spesialis untuk desain tertentu yang wanita-wanita berkarir, yang ingin membuat mobilnya itu senyaman mungkin, selengkap mungkin, the exception mungkin, karena di Jerman itu kan untuk diketahui, waktu adalah segalanya, dan mereka ini kan sangat harus multitasking. di mana kita tahu wanita-wanita memang pada dataran multitasking, jadi mobil itu siap sedia, siap sempur, siap untuk familinya, siap untuk siap kerja, siap untuk parti mereka juga. Ingat, orang Jerman itu sangat menghargai waktu freedomnya dia, waktu free time, waktu free time itu, yang ada di dalam peace kehidupannya mungkin. Dengan itu, mobilnya itu bagian dari kerjaan saya interiornya. Tentunya, interior itu tidak lepas dari misalnya, cara-cara mobil itu harus dapat pemilihan wakilnya, harus dapat pemakar, harus ergonomis, tangan kalau panggil itu harus dapat empty, karena kan saya akan sementara dihentirkan, atau misalnya, Jerman itu kalau bicara-bicara gimana, link atau site, kita juga harus pikirkan aman bagi orang-orang yang tangan kedat, atau jam berapa mereka, atau kemampuan melihat dari jauh juga itu seperti apa. Nah, interior-interior ini yang saya harus ramu, di mana ramuan itu sangat tak ya. Pertama, soal keamanan, keselamatan, kedua, soal convenience atau kenyamanan, ketiga, your house is you, not your house, sorry, your car is you, you are your car, gitu. Like, you are what you eat, ini you are what your car, gitu. Dit, kamu gimana, Dit? Hai, ya, berarti, apa, berarti Ibu benar-benar ngedesain buat perempuan hebat gitu ya, Ibu, desain interior mobil buat perempuan-perempuan gitu, hebat banget, Ibu. Terus, citra dengan, iya, terus Ibu juga pernah kerja di Vogue Magazine, mungkin boleh ceritain, Ibu, itu menarik banget loh, Vogue Magazine. Ini, waktu aku bisa lebih ke project-wide, jadi lebih di lapangannya. Kita tahu apa-apa aja, kita bencat tahu, tunjuk pandang apa aja yang akan ditampilkan, kita bencat tahu, si koreografernya mau apa, si kameramennya harus bagaimana, cahaya, itu benar-benar satu sinery yang tidak beda jauh dengan film. begini ya, cuman itu, tapi paling detak, bagaimana, menciptakan, atau membuat, suatu foto, atau keadaan yang dipotokan, yang membuat adalah, isinya message, it's not only gambar, ah, di belakang itu ada cerita ini yang mau ditampilkan. itu adalah konsep-konsep-konsep yang alamat tahu. Jadi, ini dulu di situ ya, bukan kerja-kerja yang di belakang TV, tapi belakang screen, tapi, belajarnya lebih banyak. Karena dengan itu, kita tahu, human behavior, manusia itu punya sifat apa aja. bagaimana sih tampilan yang kita akan tampilkan, judulnya dua, kalau magazine look itu kan masih hard, innya, magazine belum bentuknya e-book, atau e-magazine kan, jadi itu benar-benar, gimana ya, magazine buat so, ada kelebihan satu, it's not only magazine, itu adalah sebuah cerita. Jadi, orang duduk di situ, karena isinya kontennya memang bukan. Mungkin di sini bisa diterjemahkan nanti, how you build your e-business. Nah, ini dia mungkin konten yang paling, apa namanya, spesial ya. Iya. Maaf, Ibu, ini ada komen-komen, katanya suara Ibu terdengar kecil, Bu. Gimana, Bu? Caranya ya, coba. Oh, kita harus mendekat. Yes. Gimana, Pakai sudah, Pakai, Pakai, supaya, sudah, sudah, sudah better, oke. Sudah better, Bu. Ya, maaf ya. Oke, lanjut, mungkin Ibu mau ngomongin tentang bisnis Ibu dulu, atau kita, apa, networking dulu, Bu. Gimana ini, Bu, enaknya? Aku ini deh, aku, aku menurut deh, karena, karena kan yang punya panggung kalian, jadi aku bener-bener menurut-menurut, supaya mulainya. Oh, gitu, mungkin, mungkin dari, apa deh, dari bisnis Batik Limaran ini, Bu, aku penasaran banget, gitu, Bu, apa sih, filosofi Ibu, membangun bisnis Batik Limaran ini, Bu? Oke, kalau filosofi itu menarik banget, mungkin berserat gak sih, ngomong filosofi, enggak juga. Aku bawa enteng ya, filosofinya ya, bawa, bawa, bahasa sehari-hari aja ya. Jadi, aku mulai waktu itu, dengan, aku membangun, kompong, rumah-rumah di Bali, yang disebut dengan Vila. Itu, 2007, gitu, 2006, jadi, balik-balik Bandung, Bali, Bali, Bangkok, Bangkok, Jakarta. Pada waktu itu pun, saya masih juga sering, ada di Jerman, karena, memang banyak sekali, kegiatan-kegiatan saya, kegiatan di sana, yang belum bisa, langsung saya, apa, piadakan, gitu ya. Di situ, waktu, rumah-rumah itu, ada satu meeting, kita ambil barang dari Bangkok, di Kismet in Thailand. Pada waktu itu, kreatifitas Indonesia, sudah cukup, tapi, belum, dibisa, apa ya, bahasa yang enaknya ya, mata itu, belum dibuat, sampai orang itu, melirik 4-5 kali. Kalau udah mata, sampai melirik 3-4 kali, gak penting. Karena, yang dilihat, dan dimulai, itu adalah mata. Mau itu, fashion, mau itu, batik, kelengkapan dari fashion, mau itu, rumah dengan, seisinya. Nah, mulailah saya, dan bermain dengan, Tentunya, dengan penuh, sayangnya juga mungkin, apa namanya, cari teman ke sana kemarin, tapi ada panggilan memang ya. Karena mungkin, waktu kita, kita kecil kan, mama-mama kita itu kan, pakai batik itu, di acara pertalianan, atau pertalianan yang, tak jub ya. Itu ada panggilan itu. saya, batik itu, elegen, tapi bisa di, dengan, apa, dengan, dengan balutan, yang begitu, formal, terlihat itu, one of a kind, jarang sekali, yang saya lihat, penampilan di, let's say ya, penampilan di, let's say, Valentino, mungkin kejauhan aku ya, ininya, mengkongsi kalian, tapi berani aja deh, kita ngomong ya, Vino, apa, misalnya, lihat Armani, itu keren semua, tapi, kamu datang, berkebaya, yang, yang anggun, tidak berlebihan, proposi tepat, semua, secara-sara, sensualnya beda. Iya. Ini yang menurut, sensualnya ini, sensual itu, bukan berarti, maaf ya, tidak punya, yang berarti. Tuhan atau Allah, menciptakan kita wanita, ada memang, di bit itu, kalau enggak, kita enggak jadi wanita, gitu. Hormon itu adalah, hormon yang memang, dari lahir kita udah dapat. Nah, kembali ke bisnis batik itu, kemungkinan, jadi saya berpikir, waktu itu, aku juga berpikir, apa ya yang menarik lagi, oh, mulailah terjun dalam batik. Dan waktu itu, batik pada yang, saya masih berpikir, atau aku masih berpikir, batik itu, masih mau dipakai, untuk penunjang, salah satu interior, di rumah. Artinya gini, biasa lah, ibu mau begini. Aduh, dipacang oke, dipakai oke, diinvest juga oke. Karena aku tahu, aku mengikuti sekali, batik-batik, koleksi dari mamiku, dari nenek, dari semuanya. Bagaimana, harga batik pada waktu itu, dan harga batik sekarang. itu setiap tahun, nggak ada, cilinannya harga batik menurun. Make sense, masuk asal sekali, karena tenaga kerja. Maaf, juga bertambah. Satu lagi, batik kan kamu nggak dapetin, di mana-mana. Oke, kamu bisa dapet. Batik itu punya level, yang beribuan. Mau level yang mana, semua batik. Tentunya, pakaian yang hari-hari, kamu nggak, bukan batik yang untuk koleksi. Tapi, bisa begini. Dimulai, mungkin kalau, kita berpikir bisnis adalah, apa yang terjadi, dengan, kain ini, atau batik ini, di tiga tahun yang akan datang. Nah, itu kita mesti banyak riset sih, memang, bukan riset. Jadi, disitu gampang ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat Google, kita cari disitu, kenapa, brand-brand seperti, Armani, Valentino, Sane, terus ada. Jangan lihat dulu, glamournya. Jangan lihat dulu, oh dia mah modalnya besar. No. Sampai, brand bisa bertahan. Artiannya kan, ada sesuatu yang, yang memang, aneh, yang orang selalu cinta. Jadi, ciri-cari. Dari ciri-cari. Kamu, different. That's me, different. Tapi, apa different-nya? Nggak bisa, if-cari-cari. different itu comat-camat, comat ini, ambil ini, ambil ini. Kamu punya di-infil. Jelas yang kamu mau. Oh, saya mau batik saya, kalau orang pakai, orang nengok ribu kali. Apa sih, syaratnya orang nengok ribu kali? Nah, itu detailnya nggak main-main. Dengan detail yang nggak main-main, tentunya prosesnya juga nggak main-main. Nggak ada tuh, batik yang bagus dengan proses di bawah tiga bulan. Nggak ada. Karena pekerjaan batik adalah pekerjaan proses yang penuh kesabaran dan skill. Terakhir, mungkin di proses 7, 8, 9-nya, kalau misalnya, itu adalah proses yang namun. Teninnya. mungkin lima ranah batik ada di posisi yang ini. Karena dari lima ranah batik itu adalah sebagai collectible item. Jadi saya sudah memposisikan batik ini marah itu gimana. Kayak kamu tadi kan bilang bahwa batik dimana-mana banyak. Dan Nita juga bilang nggak gampang kalau jalan batik true. Nggak gampang. Artinya, ekosistemnya juga kita harus bangun. Aku, kalau mau ego, nggak bisa kayak gini. Jadi maksudnya, kalau mau ego, nggak mau repot, yang cepat, siapa yang lalu? itu mau dengan proses yang terlalu capek. Nah, kalau lima ranah batik bersungguh-sungguh siap untuk capek. Dari mulai prosesnya, dari mulai capek membrandingnya, dari mulai capek membidik kolektor mana yang dia akan pegang, tapi saya tahu dia punya sekali pandangan hidup yang kurang lebih sama dengan pandangan hidup atau filosofi daripada lima ranah. Karena kalau di lima ranah ini, bukan berarti market lain, tidak bisa. Tapi memang kolektor berperan sangat kuat. Siapa aja sih kolektor bisa pribadi, bisa musim, bisa institusi. kembali lagi, batik itu rangenya itu besar kali. Sebetulnya, please come join batik untuk kita bisa berbisnis dalam bentuk apapun. Mau dari mulai masker sekarang yang COVID era ini atau corona era ini, mau yang dari WK, atau mau play Mekah, start something. dan batik ini tidak bisa pakeman, oh saya mau begini akan jadi gini. Enggak. Itu ada rule-nya. Rule-nya seperti apa sih? Karena pemainnya udah banyak dan pemainnya sungguh-sungguh banyak sekali yang sudah puluhan tahun bahkan over 100 years batik ini. Jadi artinya batik ini di segala era punya kekuatan market. Mau yang sekarang ataupun mau yang katakan 70 tahun yang lalu itu selalu ada market. Bagaimana kita mendekati market mungkin itulah hasianya. Nah, bagaimana mendekati marketnya? Yang pertama, nggak bisa kalau kita hanya dengan online. Kecuali nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali harus ada sementara ini karena ini corona kita bobo dulu tapi bukan bobo artinya tidur selamanya. Masih turi boleh dikatakan tapi aktif. Aktif apa? Kita meng-press. Kita meresef melalui kita sendiri. Masih ketemu tuh. apasih apasih gagal adalah satu kunci kesesan. Jangan intinya be resilient in bag. Saya aku nggak tahu di arsitek udah pas. Terus juga lebih lagi menurut aku itu suatu pekerjaan kalau bukan karena arsitek saja ya. Kita dilakukan itu deal dengan segala macam yang tidak ada dalam kamu. Batik pun demikian tetapi mungkin lebih bisa terjaga atau drive-nya bener. Kembali lagi bisnis batik kalau yang sudah maaf ya kalau yang sudah memang harganya bukan harga rata-rata kalian itu bukan lagi we have to have a passion. Ini yang aku bilang passionnya kemana? Kalau salah satu asisten saya tadi baru kira-kira 30 menit lalu kalau ibu mah hobi di bisnisin itu bener kok karena dengan hobi kita nggak berhitung kepada diri kita sendiri mau capek mau nak malamnya enggak tidur besoknya tapi ada ada apa ya ada kesenangan gitu percayaan ketenangan apa ya kepuasan kepuasan khusus yang bisa keterbakan ya apalagi apalagi kalau aku bicara experience aku ya apalagi bertemu dengan seseorang atau banyak orang sedang memakai limaran aduh dia cerita apapun wow tapi ini sungguh terjadi loh jadi gini mungkin waktu itu ada acara memang acara kenegaraan di Paris jadi aku bukan bicara luar negeri ya selalu tapi memang ini ternyata budaya kita ini yang sudah ratusan tahun itu bukan main di negara lain di luar negara kita contohnya waktu itu kita dinner saya aku masuk ke powder room karena waktu itu saya lagi dilit-lit batik saya di badan saya itu di powder room kalau gak saya lihat ya ada yang berambut piram tiga orang ada yang berambut hitam kayak saya dua orang sama saya dan saya sendiri itu itu semuanya balik dan bilang excuse me can I touch your textile can I touch your oh it's not dress this is a spot dan terbalik apa ini saya bilang ini batik what batik semuanya oh I know but I know batik it's only a pillow dia dia oh kenapa saya bilang batik itu memang range ada yang dari spray ada yang dari pillow ada yang dari cordet itu maksudnya interior saya bilang kalau fashion kita gak kalah kok sama Hermes apa jawaban no look at that I'm wearing also Hermes but that look different than Hermes itu pede saya terbang luar biasa karena orang itu disitu bicara saya sayangnya saya gak rekam artinya gini pastikan bahwa yang mililah kamu dengan segenap apa ya hati murami deh udah semuanya jiwa raga mungkin anak penting keluarga penting tapi ini bukan lagi di listkan nomor berapa it is your DNA karena yang akan bicara adalah garis merah your DNA apa sih DNA disitu ada karakter disitu ada apa ya ciri hat karena karakter it's karakter ya lihat batik atau lihat design atau designer fashion sebetulnya mudah lihat aja designer karakternya seperti apa kalau Zara kita sampaikan lagi ini beda lagi nih kalau di bisnis saya memang bisnis yang memang one of a kind lebih ke arah koleksi item jadi koleksi item orang mengkoleksi let's say ditambung koleksi entah tahun lagi aku mau jual percaya bukan karena pasti ada yang terima sudah gitu nah salah satu lagi yang selain ikut pameran mana-mana tentunya di Indonesia ya nomor satu di Jakarta karena memang Jakarta yang paling terungkap untuk segala macam market dari mulai market yang ter ter terbiasa yang terbawah sampai yang teratas terlekat ini metropolitan jadi menurut saya selain itu kita sudah harus banyak sekali bekerjasama dengan musim-musim di dunia gak penting bahwa koleksi kamu harus dipajang kayak koleksi aku belum terpajang di contohnya di terakhir saya itu koleksi dari pada limaran batik ter terkure oleh Chicago Art Museum nanti ada fotonya di situ dimana boleh-boleh itu mereka itu search sebelumnya sebelum kami datang mungkin kami datang di buah batik sedunia yang ada di dunia terutama di Indonesia lagi pula koleksi dia yang di abad 18 mereka amazingly sudah punya ternyata itu dunia ya dan pada waktu saya datang saya membawa merah putih Alhamdulillah dan saya membawa sebuah karya yang memang itu hitungannya A jadi saya petakan batik ini pada umumnya saya marah berarti pada waktu itu mempetakan bukan sekedar teksa tapi koleksi karya seni di dunia nah itu kalau sudah museum mengkurit dan menerima dan katakan mengaminkan karya kamu adalah karya yang cocok untuk dipamerkan di satu museum maaf memang berlabel sekali ya museum itu asal dunia akan melaburkan museum itu punya anggota yang umurnya sudah ratusan tahun jadi bukan aja dengan lewat digital museum ini adalah tempat bagaimana karya kamu akan di appreciate oleh dunia disitu kita nge-branding nah tentunya jangan takut limaran sudah gak gini aja ada macam variasinya dengan sesuai dengan prosesnya tapi di yang memang ada kekhawatiran ya kalau ibu insana udah gak ada gimana nih nah itu pemikiran pemikiran yang saya sekarang sedang kelola belum bisa bisa bicarakan ya tentunya yang well kalian itu kaum milenius yang sebetulnya hambatannya jauh beda dengan zaman aku pada waktu 15 years ago ya kan google-nya si om google udah ada si instagram every morning mau tibur mau apapun kita buka ada penunjangnya udah pake aja semuanya pake jangan takut sama salah tapi satu ya ini yang kamu langkahi yang kamu kencetan bahwa kamu harus tahu kamu yang you handle adalah kamu bukan orang lain you handle yourself kamu handle kamu dan jatuh bangun itu rahasia yang paling mahal yang menurun salah satu temen dekat saya mengatakan nah ini juga memang udah waktunya ya cuman terlalu tinggi kali mimpinya sesuatu yang buku ada di museum mungkin itu yang mungkin membuat aku tuh mundur maju jadi kembali menge-branding atau networking networking akan datang kalau brandingnya benar dan tepat berarti branding pengaruh besar banget ya bu sama jadi branding itu bukan saja bagus benar bukan saja wow wow nya ya terserah gimana kalian aku gak bisa kasih ramuan A untuk kita kita isunya ramuan selirik atau ke kamu aku gak bisa karena yang tahu kamu misalnya aku aku mau dong bisnis batik sekarang mungkin aku akan bercanda siap gak tidur 2 jam apalagi kalau udah mau pameran itu halangannya ada 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 selain rencana gitu ya bu sedang ada dan itu stress itu harus kamu benar-benar manage yang katakan oh kali ini kita karena waktu juga semua variasinya merah kenapa musim caranya udah gimana caranya nah itu ya menyikip menyikapi seperti halangan-halangan dalam itu hal yang dia bilang tantangan ya dibilang gak tantangan ya kayak main game lagi nih dit kamu kemana dit iya bu bicara tentang branding nih bu jadi kan banyak banget sekarang apa kayak kaum millennial itu bangun-bangun brand gitu bu tapi tapi gak apa ya gak gak terlalu memikirkan branding itu sendiri yang penting apa ada produknya bagus atau gimana gimana sih menurut ibu tentang apa perlu banget perlunya brand itu gimana sih bu perlukah yang unik atau yang gimana sih bu bagusnya brand itu gimana aku simple-in aja ya gini tergantung kamu mau bisnis apa kalau bisnisnya hanya maaf beli barang disana atau pinjem barang disana kamu mau juga trader lah bahasanya atau bahasa bergaulnya maklar lah ya cuman over the digital seluruh branding tapi seperti apa tinggal lihat gampang sekarang kamu buka lihat di Tokopedia oh dia sekarang ngebrandnya kayak gitu kamu buka lagi di oh di Shopee kayak gitu apa yang membuat saya beda dengan Tokopedia dan Shopee yang mana barangnya sama nah itu yang mungkin trik-triks kalau terlalu banyak kamu gak maju-maju gimana gampang kamu tuh cuma butuh satu jam kamu first lah ya kamu bikin research lah research enteng lah sambil makan gitu ya oh barang misalnya mau jual lipstick lah ya katakan oh kalau lipstick yang itu disitu bentuknya begini oh yang ini oh oke coba deh kalau aku bikinnya begini kayak apa nih jadi jangan satu foto mungkin atau satu video untuk satu kali dia harus mengulang atau membuat mengenai lipstick itu dari yang misalnya sebelah sini dari yang amin iya kayaknya kita enak nih bu kalau bicara tentang jatuh bangunnya ibu membangun bisnis batik limaran ini gimana sih bu kita kan juga pengen belajar dari pengalaman ibu mungkin partisipen disini juga mungkin ada yang punya usaha atau mungkin usahanya lagi down gara-gara corona gitu bu gimana sih ibu jatuh bangun ibu sama ini gitu oke jatuh bangun aku kemarin ini memang alhamdulillah gak ada corona ya belum jadi kita bicara yang sebelum corona dulu aja ya jatuh bangun utamanya adalah timur memang gak gampang cari timur kadang kitanya udah siap semuanya dari A sampai Z yang disana saya bilang bukan belum siap ya belum sepenuhnya untuk kerja ke saya dengan alasan ABC jadi memang mencari timur ini kayak kita main band harus bener-bener ketemu lagi sama orang yang tunya beatnya sama kita ngomong apa oh itu ya akhirnya memang niat baiknya ya mau kerja sama karena kita ini kadang-kadang apalagi aku yang memang juga di the same time pada waktu yang sama ada pemilik cara pandang orang itu kan kita gak bisa gak bisa kita manuver harus tahu turun jadi kalau intinya gini yang biasanya kamu ini naik ojek oke deh jadi kita berani turun berani capek berani semua berani berani panas-panasan berani ya mau capek ya dan itu gak usah dihitung artinya jangan 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 banyak mengharapkan di orang lain kalau dia mau menolong kitab pertama yang kita tolong adalah kita karena aku bilang kerja apapun terutama batik ya aku bicara di ngebrand batik itu timbul and then timbul itu apa sih how you communicate tentunya gak semua yang kita bicarakan akan masuk pas dengan perasaan mereka atau apalagi ini bicara bisnis bisnis seni yang mana kita libatkan orang-orang yang sangat sensitive aduh ini satu apa ya mungkin yang juga perusahaan konsultor itu belum bisa berani menge-manage memang memang kuat dan isinya artisan dari 10 orang minimal kamu harus ada 4 artisan jadi memang siap perang siap perangnya apa aja itu dikurutin harus maaf berani gak tidur harus modal berapa sih saya harus mulai supaya bisnis ini terjalankan jadi jangan banyak mimpi.com modal berapa sih jangan dulu mikir kapan ya saya balik enggak kalau kapan balik kamu akan terjegal dimana-mana tunggu dulu pokoknya saya gak mau rugi sekian tahun 2 tahun saya mau rugi ya sama dengan mungkin mungkin kalau yang trader gak usah kayak gitu gak usah sampai 2 tahun karena proses ini kan proses batik ini unique pekerjaan kerakyatan teamwork atau kemaslahan jadi komunitas disitu beli-beli linnya disitu cantinya disitu pewarna semua komunitas kita harus ada disitu artian yang gak bisa nyuruh-nyuruh orang kita tanpa kita ada gak bisa kita terus kita harus ngertiin banyak ngertiin banyak artinya ngeglosser dalam segi ego egonya harus ditaruh dulu ke belakang oke deh dan selalu mungkin aku pernah berfikir gini kan yang pintar ngebati bukan saya pertamanya mereka batik harus belajar mereka dengan ini baru saya set my business saya set bisnis saya bukan di awal aku tahu apa dibanding dia dan aku tahu bisnis saya gak akan jalan kalau gak dibantu dia nah lain lagi ya kita udah udah satu apa ya udah susahnya udah kebanyakan udah lewat sekarang udah lebih lain kamu mau ikut kalau bicara malah timur kalau kalian mau ikutin kesalah kalau gak juga gak apa-apa ini ada satu rahasia rahasianya itu adalah Tuhan itu gak bukan Allah gak gimana kamu dengan hati murani dan hati berpikiran jernih kamu rajin dia akan jalan pasti ditetemukan satu saat sama orang-orang yang berbaik juga dengan kamu yang sama-sama yang lain-lain jadi gak harus sama dalam satu bisnis kebutuhannya gak bisa kayak band instrumennya gak bisa semua ada yang main piano ada yang main viola ada yang main ya itulah dia ini sebuah bisnis itu sebuah orchestrasi yang kamu harus jalanin oke teori harus ada benar tapi teori mulu yang mandak gitu gimana dong terus aku juga penasaran gimana gimana sih proses ibu undesain batik itu kan tentu saja gak asal bikin gitu kan jadi gimana sih lagian kita kan dalam proses gitu kan kita sering dalam proses mendesain sesuatu pasti ada kayak lagi art block bener-bener gak bisa mikir apa-apa lagi bingung desainnya gimana kalau ibu menyikapi hal itu gimana sih ibu proses-proses desainnya gitu kalau lagi ngeblok berhenti denger musik baca buku ngobrol-ngobrol sama sini sama temen jangan dipasah karena gak bisa ya gak bisa terlihat kalau sudah ngakuin diam aja diam ngakuin apa yang lain nanti dateng lagi kok panggilannya orang memang kita di itu kok dateng kok bahkan kadang-kadang maaf ya maaf nih ya iya ya itu kenapa gak itu dipilih bisa random walaupun maaf limaran batik atau timur saya disini sangat kuat dengan dokumen kita semua file semua proses ada lengkap sampai siapapun kolektornya atau siapa yang beli kasarnya gitu itu ada luar nanti kalau misalnya ide itu muncul saya akan ngomong ke staff saya eh kalau ngom buka file yang ini 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 itu asal tahun ini waktu itu saya ada di misalnya di Borobudur jam sekian sekian itu saya tulis tulis walaupun pada waktu itu saya gak bawa kertas saya mencari kertas atau apa pasti saya tulis saya taruh di dompet nanti dompet saya buka ah iya baru saya file dan satu lagi mungkin sekarang dengan adanya WA dengan adanya segala macam malam saya detek kadang subuh saya detek anak buah saya mungkin dia tanya bu ibu dipidur kapan sih ya ngapain bisnis bikin gak happy jangan mau bisnis kalau gak happy no you should be happy ketemu apresiator ketemu yang kita gak pernah pikir itu bisa ketemu dalam bisnis kita bener deh kita pun outdoor network gak bisa cuman dengan cara-cara yang yang apa ya dan gak bisa menunggu ya kerjakan yang kamu bisa aja deh datang datang dan ingat belajar jadi memasangkan sebelum langkah artiannya sebanyak apa sih kematangan itu ya lihat yang kamu mau bisnis aku saya gak mau rugi sekian gimana sih tuh caranya gak bisa ada formula-formula yang pasti satu resilient kerja keras resilient jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi dan itu aku udah lewatkan mungkin suatu saat aku tulis beberapa ya nah kisahnya yang di yang atau bicara kali ya kisah-kisah nyata kegagalan secara nyata dialami oleh saya baik itu yang begini sedihnya sampai puncaknya tadi sudah dilewati of course ini bukan bisnis yang let's say facebook atau si siapa maksudkan ber tapi ini bisnis yang kalau menurut saya ya batik ya kalau yang sudah tujuannya seni aduh sangat bisa mengobati duka lara baik jadi udah gak butuh lagi tuh ke apa itu namanya ke guardian atau apotik cari obat apa gitu karena dibuka kadang-kadang kalau lagi berat ya ya oh gimana caranya bukain koleksi itu mata dan hati rasanya wuh lepas apalagi kalau udah ketemu apresiator apresiator atau siapapun ya yang kita gak kena tiba-tiba oh ternyata ada keindahan ya di dunia ini melalui batik nah bu bicara tentang bisnis gitu bu sebelum kita membangun sebuah bisnis pastinya kita harus ada perencanaan yang mateng kan bu nah kalau ibu sendiri gimana sih cara ibu merencanakan bisnis itu supaya sukses kayak sekarang apalagi bisnis di bidang fashion itu kan bisa dibilang apa ya bu musiman gitu gak sih bu kadang ada musim ini fashionnya gitu gimana sih biar kita tuh tetap bisa apa tetap bisa bersaing gitu bu oke mungkin aku bicara melalui sudut pandang dunia bisnis fashion ya iya kalau batik kan lebih spesifik lagi memang fashion itu bisnis pelik perputarannya kalau di apa di negara yang mengalami apa namanya musim yang 4 macam lebih pelik lagi Indonesia kan cuma musim hujan musim kering musim panas musim ini itu aja sehingga how fast you are in the market gitu aja how trendy you are you trendy kamu memang harus trendy dan kamu harus mentrendikan diri gak bisa kalau apalagi fashion ya kita bicara fashion ya terus bisnis ini tuh bisnis yang wow kalau menurut saya saya pernah bicara dengan tentunya mentor utama saya adalah mertua saya yang saya tercinta almarhum saya bilang pap kalau saya tahu itu saya bisa bedain saya bilang atau mungkin papa bisa ketawain saya dunia pesawat itu klik karena bahwa orang kalau jatuh meninggal gitu kan kalau saya lain lagi kancinya salah aja udah gak laku resleting tempatnya salah aja udah gak laku lipetannya gak bener aja udah gak laku lebih kejam lagi dan dia nengok oh gitu ya iya itu gila bisnis yang namanya bisnis fashion bukan warna bukan style no itu teknik bagaimana meneknik dan kamu you look gorgeous you look santai you look apa itu teknik nah di marketing itu memang penting sekali terakhir kenapa ada red carpet kenapa ada apa ya all those awards sebetulnya apa itu brand iya intinya satu kalau kalian buru desain mungkin ini cepat ya ini ini gak valid banget tapi aku pikir cukup bisa dipegang untuk menjadi pegangan kalau mau fashion jangan langsung dikeluarin satu apa satu itu juga apalagi sekarang dengan dunia digitalisasi ini mudah sekali hari ini aku mau bawa baju tungiku di tempat yang berhubungan dengan misalnya alam bebas jadi di pegunungan di foto di video di wala hari ini baju tunik yang sama aku mau bawa di beach atau di pantai gimana itu skenario skenario jadi kemampuan sekarang utamanya selain modal ada lagi hal kreatif you are menangkap market kamu terjemahin dengan otak kamu dan cara kamu berarti marketnya juga penting ya cara memasarkan gak bisa kita taruh barang terus gak tahu marketnya tapi kita tahu marketnya juga kita terlalu berhati-hati ya kamu terlalu telat nah satu lagi business fashion is momentum yang sangat tipis ini sekali apa namanya sangat high jadi kalau kamu salah maku bond dan gak ada itu bukan long last tim bisnis untuk misalnya model yang sekarang lagi zaman apa saya yakin kan lagi market dong nete di tahun berapa itu marketnya udah bukan lagi jadi memang bisnis fashion itu sangat cepat kali ininya apa rhythmnya terus gimana sih cara kita buat konsisten dalam bisnis kita gitu konsisten yang semangatnya ide-idenya kita harus konsisten kita hanya harus konsisten cara kita berbicara kepada masyarakat untuk market kita kita harus konsisten terhadap timur kita kita harus konsisten dengan yang apa namanya masyarakat karena kadang-kadang yang mau kita juga sebagai manusia gak bisa selalu bisa ditangkep di market ini kan soal persepsi kita memarketkan itu persepsi bagaimana mempersepsikan market itu di kita atau kita di itu intinya kita juga harus fleksibel eh ini sekarang lagi covid gak mungkin dong kamu jualan yang tidak berhubungan dengan protokol covid kalau kamu mau kemana gitu kan jadi ya fleksibel ya iya terus kita kan mau mulai usaha nih pastinya kayak sering gak pede overthinking nanti sukses gak ya gimana itu gimana sih caranya bu biar gak overthinking gitu biar gak apa biar gak kalah sebelum perperang gitu boleh gak tapi ini gak enak di omongannya boleh ya aku jujur jangan jujur disini kerja sama orang dulu kenapa kerja sama orang karena saya ngalamin kerja sama orang kerja sama orang bukan saja itu kita kita di drill atau di pecut dengan itu tapi kita harus menerima yang kita gak mau itu adalah di background daripada seorang pebisnis adalah yang kita gak kuat kadang-kadang kita harus menelan yang kita gak mau itu nekatnya itu kalau belum nekat jangan mending kerja sama orang yang pahit-pahit tetapi itu adalah modal kita menjadi lebih resilient lebih kuat lebih tahan banting nah itu jadi entrepreneur jadi entrepreneur kalau kamu gak tahan banting jangan jangan bukan berarti kamu tidak boleh jadi lebih baik karena takutnya apa ketahanan banting orang kan siap orang juga lain-lain kan nah mungkin bisa juga begini ketahanan banting itu kita leverage kan atau kita imbang-imbangin gue mampu di sini nah setelah ketahanan banting aja dulu kayak apa nih gitu hilangan waktian gak jadi pusing atau aduh gitu yang artinya ini mulailah bisnis dengan takeran takeran it's all buat takeran warna batiku ini aja jadi it's all takeran bisa merah yang sama bisa bersama biru yang lain itu udah berubah jadi takeran itu yang tahu kalian sendiri oh jadi kita sendiri yang apa apa next mungkin iya nah mungkin next kita bicara tentang networking ya bu boleh bu boleh anything misalnya kalau mengenai apa namanya gimana jadi gimana sih bu cara membangun relasi yang luas untuk membangun bisnis bu pertama adalah produk kita memang kalau kita bicara aku bicara pengalaman aku aja ya memang karya atau produk kita harus bagus harus jadi kalau orang kiri khasnya kita harus kenal orang behaviornya kalau lagi pameran aja dia datang sekali dia lewat ya karena kalau pameran batik di Jakarta minimal peserta pengikutnya dilakukan dari 400 UMKM dari jalan segment tentunya kalau yang sudah di GCC udah yang terpilih ya curated ya kebanyakan kalau dia datang lagi dia datang lagi jadi jadikan produk kamu yang membuat orang kesengsem aduh aduh gue gak bisa tidur aduh gak bisa tidur gimana ya dia datang datang saya belum aku belum bisa beli tapi siapkan aku bilang mau nanya atau apa kena gini kita tidak bisa berharap selalu orang yang datang orang yang itu akan beri tetapi dia punya adukasi mengenai karya kita atau produk kita itu yang harganya bukan main itu harganya tanpa harus repot maaf ya marketing disini disini tapi kalau sekarang udah mudah karena disini kan udah ada instagram mau tiap menit keluar di facebook terus di website saya tahu ya website harus memang juga sangat pasang ya dan satu lagi how you communicate komunikasinya gimana komunikasinya ada yang berbentuk gambar yang tadi saya bilang bahwa bo itu kelebihannya it's not about fashion dia dia benar-benar bisa mendeliver komunikasi dibalik foto dibalik sebuah majalah jadi apa yang ada kontennya jadi pada waktu kamu mengkomunikasikan secara hadap langsung dengan pembeli atau cawan pembeli atau peminat atau yang datang lulala itu adalah sebetulnya brand you brand your karya atau your product jadi apakah akan bertanya gini benar gak sih orang ini yang punya karyanya dia akan banyak dari yang mulai yang pertanyaan yang sangat simple sampai yang fungsi kedua dia akan orang yang akan kesengsem itu akan bolang-balik cari tahu biasanya ya betul banget tahu nah udah kalian sudah diada di posisi yang gak bisa dilupakan setelah gak dilupakan dia kumpulin luar dia beli nah itu gak tahu tuh apakah sesuatu mana tapi yang penting adalah satu mereka harus kesengsem atau kalau bahasa ininya mereka harus benar-benar kalau mau beli benar-benar benar-benar sampai gimana karena memang harga itu makin lebar makin besar itu gak bisa didinai gitu gak bisa dibohongi ya kita harus lebih taktis ya mungkin taktis strategi taktis taktis bagaimana mengkomunikasikan baik online maupun offline dari produk-produk ini ya ini ada pertanyaan ibu jadi gimana sih cara kita membangun networking yang bagus di masa pandemi saat ini ibu kan kita kurang komunikasinya gitu mungkin kita gak bisa berkomunikasi ya ya memang online online itu adalah saya tadi disampaikan bahwa kalau kamu jualan listrik gak bisa jualan listrik dengan bentuk yang sama foto yang sama atau video yang sama berlarut-larut berapa bulan atau itu gak bisa let's say listrik ini merah satu sekarang bentuknya oh hari ini aku bangun tidur kamu harus describe kamu harus sampaikan penuturannya atau penuntungannya jadi di sini sebetulnya bukan hanya sekedar menjual listrik how you betamu atau orang kamu berperan memakai listrik itu seperti apa sih 3D-nya karena akan terinspire orang beli lebih ke terinspire daripada orang kebutuhan kalau untuk listrik lain kalau masakan kalau masakan lain lagi masakan memang foto terus harus ada juga apa namanya respon daripada pembeli atau pembacanya itu penting dan karena super banyak apa namanya berarti harus ada relasi gitu ya yang kita buat sama pembeli karena memang kan ini online kan review yang banyak kamu gak bisa memuncurkan di upload di instagram atau Facebook dengan gaya yang sama kan gak udah lewat dan ingat ya kalau kamu menjual kalau di sini posisinya masih sebagai trader atau ngambil barang atau menjembarang harus ikutin join berarti kan orang lain juga buat yang sama seperti itu artinya kamu akan perang harga gimana supaya kamu keluar dari perang harga harga yang masih sama tetapi kamu lebih ambil orang atau dibilih orang lebih cepat gimana itu nah kamu rahasianya diantara kamu lebih jago dong ini nah next kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin boleh bu jadi buat teman-teman yang mau on cam tadi mungkin ada yang mau on cam biar bisa tanya jawab langsung sama bu Insana ini bener-bener kesempatan langka loh guys karena bu Insana sendiri kan kita tahu ibu jarang di expose di media kan ibu ibu gak punya social media ya bu kayak susah gitu belum nanti kali ya panggilannya belum ada panggilan apa kalian ya aku bikin panggilan ya ayo yang mau on cam kesempatan langka banget loh guys bisa langsung tanya jawab sama bu Insana mungkin next aja kita ya bu kira-kira ibu mau pertanyaannya maunya berapa nih bu oh no limit yang berhenti kalian punya waktu yang cukup yang memang diberikan kepada aku itu aja no limit mau apapun mau seberapapun oke jadi kita akan pilih dari ini pertanyaannya halo bu Insana bolehkah minta tipsnya untuk UMKM dengan usaha souvenir yang ingin memperbesar omset usaha di sisi lain usaha souvenir saya belum memiliki sistem dan SDM yang mumpuni sehingga jika orderan meningkat barang rejectnya juga banyak karena kualitasnya kurang baik gimana itu bu memperbesar omset usaha UMKM oke kalau souvenir ini lebih click lagi ya karena memang kebutuhan yang bukan kebutuhan hari-hari dan juga bukan kebutuhan yang jadi gini kebutuhan suka-sukaan suka menurut aku karena memang masih kecil dan SDM itu kurang itu paham SDM gak bisa gampang begitu mungkin yang mungkin bisa dilakukan tahap pertama adalah sebelum pikir omset dibesarkan kembali lagi gimana sih supaya souvenir saya ini barang saya ini laku dalam waktu less than dua minggu jangan dulu pikir volume karena dengan adanya laku kalian udah pasti terkenal aja kalau udah terkenal orang pasti beli aja gitu aja jadi apa berani cari 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 ke seluruh intinya gini berani capek mungkin secara online kalau sekarang karena covid bagaimana mencari produk-produk yang ada juga ada jadi gak repotnya gak terlalu capek tetapi kamu kemas dalam bentuk lain nah ini perlu kegiatan kita karena sih bukan berapa besarnya berapa cepatnya dengan cepat kamu kan jual volume akhirnya kalau kamu udah banyak barang tetapi gak kejual juga berarti salah time is important jangan lupa ya untuk mendapatkan volume waktu kamu harus benar hmm tadi artinya gini mungkin aku sederhana oke aku punya bullpen wayang oke wayang ini dimana aku bisa jualan selain di online iya mungkin aku gak tau ya belum aku belum research apakah seperti apa itu namanya eh pokok itu apa namanya buka benua pokok apa pokok yang gramedia juga ya gramedia kita lihat cari online gramedia sekarang kan kamu keluar apa tuh jenisnya A, B, C, D, E, F, E, H, I, D hanya dibawakan dulu oh ya udah ada tapi gak begini nah kamu deh capek-capek dikit siwayang ini kelir lagi kek pakai-pakai warna apa ada merahnya ada titik-titik make it very interesting dari sentuhan sedikit aja ya memang harus kreatif untuk kreatif memang ada orang bawaan ada orang yang enggak kalaupun enggak belajar dari youtube aku udah bilang tadi capek dong capek gak ada gak ada gak ada gak ada kerjaan yang mau bagus tapi gak capek gak ada oke kayaknya gak ada lagi yang baru untuk mau nanya nih si mbak siapa nih halo Prisilla halo Prisilla iya halo kak dari mana asalnya dari mana aku dari dari Depok kak oh dari Depok terus kegiatannya gimana apa aja nih kegiatannya selama ini iya belum ada apa-apa sih baru mau daftar kuliah oh gitu oke bisa langsung nanya ke ibunya ayo enggak halo bu aku mau nanya kalau misal kalau misalnya kita kayak jual produk-produk bikinan kita sendiri itu kayak mereka tuh kayak kurang yakin gitu kan emang ini produknya asli kayak gitu apalagi terutama kalau kita jual batik-batik gitu terus emang ini produknya bikinan sendiri atau bikinan pabrik kadang kalau kita udah ngeyakinin ini bikinan sendiri kok tapi mereka tetep gak percaya nah aku kayak bingung gitu aku mau minta saran gimana cara ngeyakininnya supaya percaya gitu loh gitu aja sih makasih wow Prisilla hebat banget kamu percaya saya bikin kamu sendiri percaya dong ya dong iya kalau kayak masker misalnya batik kok ini pikiran aku dari percaya atau apa ya kamu videoin dong barang kamu yang kamu bikin sendiri kamu videoin dari mulai A sampai Z nih kirim link aslinya ada gak kalau misalnya waktu offline lebih enak memang aku mengatakan aku mengatakan gini kalau dipamerkan ibu belum percaya dengan karya saya silahkan disini ada 400 sekian UMKM lihat aja apakah barang saya atau karya saya ada di tempat lain kalau ada tolong panggil saya itu artinya original you have yakin bahwa kamu original caranya apa misalnya kamu videoin dari mulai kamu beli bahannya dari ini atau dari mulai potongnya dari mulai apa apa yang kamu yakini bahwa itu produk saya saya gak ngambil dari orang lain kecuali kamu bilang aku ngambil memang dari tempat lain cuman aku bubukan ini intinya ayatnya di milenial ini adalah keterbukaan ketransparanan lebih arus jadi nyatanya ya ya udah 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 tanya oke Prisila mungkin ada yang mau ditanyain lagi udah itu aja oke thank you Prisila oke next mungkin ada yang mau on camp halo Kak Dita Kak Dita cantik banget halo hai Tante cantik banget ini aku manggilnya gak cocok Tante ya Kak Insana Tante Mbak udah udah anaknya seumur aku temen aku biji satu keluarga pinter jenius semuanya ya Tante Insana ceritain dong gimana sih supaya kita tuh gak apa ya kayak orang gak bosen sama produk kita jualannya kan itu terus gitu misalnya kalau batik batik kalau aiskrim aiskrim itu Tante Insana gimana buat itu lebih menarik ya untuk pas jualan ya caranya gak sama terus gitu halo Kak kalau aku pikir pertama ya harus produknya kamu gak bisa jual produk rasa hagendas kacang pinat terus gak mungkin dong ya ya pinat dikasih karamel pinat dikasih apa jam pinat dikasih apa ya kembali lagi it's a creativity jadi barang yang sama ingredients dasar cuma topinya dibedah-bedain dan satu lagi mungkin ya yang karena ini dunia digital cara jual melalui digital komposisi was important mata is everything ada kata-kata mamiku kalau bicara in dari mata turun ke hati oh ya ya jadi pada waktu kamu memotret itu atau fotografi jangan terlalu banyak diedit juga gak dibohong lagi dibilangnya enggak sih terkaget ya barang aslinya terkaget yang datang lain gitu ya itu kan banyak banget loh ah sebelum beli beli online yang datang itu terlalu terlalu beda nah ini juga rahasia yang mungkin aku bisa sampaikan karena aku kan udah melalui semuanya istri ya artinya apa jangan juga kita berlebihan deh tapi juga jangan berkurangan artinya kalau kita mau pasang apel ya apelnya dibersihin dulu dicakepin dulu taruh lemari es dulu mungkin disitu mungkin kalau karena apa itu karena mau jual bolpen wayang lagi makan alpon pegang wayang jadi bukan apel mau jual stress gitu jadi kalau kembali ke dita aku rasa caranya ya produknya and then how you communicate through apa namanya film atau foto atau video it's a very important most of all sekarang kebanyakan orang itu akan sebelum dia belanja sebelum dia beli itu mereka membuat riset iya betul betul sih dateng ke dia riset ke dia riset ke ke shopee nanti dia riset ke pokopedia dia riset ke siapa itu satunya lagi the one of the big zalore jadi itu kali kali karena keluarga tuh gitu mau beli topi aja riset itu saya bilang kayak mobil-mobil riset 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 fun you make fun fun is number one ya iya aduh mau beli telur aja risetnya sampai sampai oh my gosh ngapain sih repot udah kirim orang kayak ini wah wah lucu kan lucu gitu di apalagi di kamu dimuncuran es krim gimana caranya kita ikut exhibition tuh tante rekomen berapa kali setahun saya ikut-ikut acara pameran gitu ini bicara pameran aku ya atau mau bicara es krimnya di membantu gak sih pameran membantu set itu cuman buat branding ya gini kalau bisa sebisa-bisanya ikuti yang memang ada pameran yang memfokuskan hanya di batik atau atau textile adaptive bahasa itunya traditional textile itu pasti makanya aku gak mungkin mengurangi pameranku setahun dua kali di Indonesia bukan karena mau jualan we shape our brand dan existency but you still there kamu konsisten ada di situ gitu kalau mau jualan justru justru bukan di pameran setelah itu gila itu apalagi kalau di advocate dengan kolektor tersebut itu kayaknya orang malam jam 3 pagi nge-text aku halo hai i'm from Holland i'm sedang i senior jualan saya tahu di negara kamu mungkin jantian maaf kamu gak usah jawab sekarang boleh gak kamu jawab nanti gini-gini tapi saya ada pertanyaan sebelum beli pertanyaannya seribu gini-gini intinya aku pameran orang orang ini mungkin udah lupa sama aku dan tiba-tiba dia balik lagi tapi bukan karena aku dia balik lho saya pernah bikin gini-gini kemana aku sekarang ada mungkin beliau itu tidak masuk ke pameran yang saya ikuti tetapi yang ada di otak beliau itu ada saya makanya dia bilang saya cari di pameran ini ibu gak ada saya cari di pameran ini ibu gak ada bener saya bilang keterbangan saya itu membuat saya gak bisa main gampang ikut pameran saya very picky gitu aku sekarang udah bisa picky karena memang udah jelas marketku ini tata caranya ini tatangannya ini actionnya ini hasil yang goal orientasinya seperti ini itu kita udah apa aja namanya landscape udah jelas gitu landscape bisnisnya ya tante kira-kira berapa tahun ya paling susah untuk branding brandnya karena kan batik banyak ya di Indonesia kira-kira tante udah lebih pede berapa tahun udah 2 tahun 3 tahun atau tahun masih belum pede-pede kali ya tapi gak punya ini gak punya apa namanya social media sendiri i mean my spy gitu ya gini kalau branding itu mulai kita berani kalau produk kita udah yakin ya set nah seyakin apa kalian nah sekarang gampang dunia digital kamu bisa masuk misalnya ke batik apa aku gak bisa disini mention ya batik A oh batik A punya karyanya ini 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 oh karena kita sudah penuh dengan ilmu yang cukup untuk kita berperan menjadi entrepreneur dan konfigurasi batik kita tahu oh misalnya batik ini kebiasaannya itu baju kemeja tangan pendek buat kantoran dengan harga sekian apa sekian oh batik A ini dia punya selendang atau sekolah yang kurang lebih harga sekian sekian yang dipakai untuk pake jam nah itu kita udah bisa bikin apa ya market review gitu tinggal mau gimana mainnya market tuh gak ada kok enggak but one thing you have to be different different kalau mau cepet bukan gini intinya mau cepet laku aja deh iya it's different time is important yang orang suka lupa sekarang saya udah waktunya yang mengatakan now I said I have the beneficial of my experience karena aku udah mati-matian di awal ada yang tolong? enggak enggak ada yang tolong apa ya yang tolong adalah kita sendiri mungkin kita bicara sama orang karena kan kayak kita kita sharing begini iya tapi pada kenyataan di lapangan kan kadang-kadang sharing ini terpengar karena pikirkan sharing ini penting tapi jangan berharap bahwa dengan sharing ini kamu akan menjadikan no your effort is one of important jadi ya kita harus punya tenaga yang lebih dari cukup jadi gini kalau mobil baru makanya harus dibawa ke tol untuk banyak lama karena engine-nya biar dicepetin atau biar dibiasakan nah kita juga gitu dengan kamu banyak berproses dan tapi satu ya jangan lompat-lompat ya prosesnya diberi segala macam kemungkinan dari kemungkinan kesusahan kemungkinan kebahagiaan itu ada semua tinggal kamu mau yang mana dulu nih oke yang pasti satu siap ya untuk susah dulu gak apa-apa tau kok pasti kamu akan goalnya disitu keras kepala aja tapi tentunya keras kepala kita diiringi dengan ilmu yang cukup misalnya data 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 now data is important data research kita research juga gak usah bikin yang terlalu gimana jangan terlalu banyak juga ikut seminar-seminar bikin pusing tau gak jangan bikin dirudetin dengan itu udah kamu tau di e-commerce mana aja yang paling katakan kamu mau jual tadi ya souvenir oh apa cari e-commerce yang kekuatannya adalah menjual souvenir apa cari disitu udah selesai empat cukup jangan sampai seratus gak jalan-jalan oke bagus itu oke moderatornya boleh pilih pertanyaan dari ini sudah ada yang mau nanya tadi Marlita mungkin halo Marlita thank you tante jawabannya bagus kalau kurang boleh loh text text atau ada mungkin yang mau on cam lagi nanyanya boleh ya ini kok gak mungkin ya oh udah semua gak ada yang nanya banyak 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 banget itu kita bisa bacain banyak udah calon-calon entrepreneur dener wah hebat eh jangan lewatkan ya aku tadi dener lagi yuk kalau UMK sedang sangat digutuskan bersamaannya sharing dengan Jack aku aku bukannya mengatakan ini Jack Radio mesti bayar ke aku dia bener-bener lagi mencari dan which is now it's your plan please join oke mungkin ada tadi yang mau on cam hai halo ada yang mau on cam lagi kalau gak ada kita bisa bacain pertanyaan nih Citra banyak banget oke boleh kak pinter nih mungkin mereka malu aja on cam iya aduh gini nih aduh masih online masih malu ini bu ini pasti bakalan memotivasi kita para perempuan nih bu nah gimana sih para ibu yang sana memotivasi diri sendiri hingga menjadi wanita hebat seperti saat sekarang ini itu aduh kalau dibilang hebat mungkin kelebihan kali ya alhamdulillah bukan hebat mungkin ya pasti bisa berperan dan masih bisa menyitikan waktu dengan adanya rumah tangga menyebukan diri dengan satu hal yang positif jadi sebetulnya menjadi sebuah entrepreneur itu bukan saja mau menjadi pedagang mau jadi pebisnis yang mau bukan saja cari uang tapi kamu value diri kamu loh gila loh manusia tuh creatures yang bukan main ciptaan Tuhan yang wow dengan adanya kamu bisa berbisnis atau kamu punya pandang sudut dan sudut pandang yang lain ilmu itu udah create value di diri kita loh yang mahalnya bukan main berapa orang tuh kalau kamu lihat di negara-negara yang maaf ya jumlah manusia kurang gini deh Michael Jackson kenapa sih dia meninggal dalam budaya sucian muda uang gak kurang tinggal kurang dunia mengenai dia kenapa harus muda meninggal kan bisa cari obat ini yang diri semua maka dapat jadi intinya kebahagiaan kamu mau kamu punya uang segini ya bahagianya tapi apa ya memang berterima kasih dan satu lagi being intervener itu happy loh ya memang banyak sekali sih ininya yang bikin menyebalkan banyak kok tapi berteman juga banyak yang menyebalkan kan cuma satu kita diperluas bergaul diperluan ilmu having intervener itu benar nah bicara tentang apa ini ada pertanyaan lain lagi Bu dari Nadia dari Tangsel ingin bertanya kepada Bu Intana bagaimana cara dan tools apa saja agar mendapatkan channel atau networking yang efektif dan memberikan impact yang besar kan tadi kita juga ngomongin relasi ya Bu oke jadi mungkin gimana menge-establish sebuah network ya gimana kita memperbesar itu ya tapi aku gak merasa repot tuh kalau pameran yang jadi orang pada dateng gitu terus bukan karena tumpuk and then baru kita mengkomunikasi dengan baik kembali lagi konten 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 and then how you package your content in the good way sampai message-nya itu sampai kepada pembelinya atau pencintanya atau market jadi kalau menurut aku sekarang dengan adanya ketermudahan digitalisasi bagaimana kalian mempercepat kalau aku dulu kan belum cepat-cepat harus tumbuh-cumber pameran harus dulu tumbuh pameran di luar negeri banyak harusnya kalau sekarang kamu punya produk bangun tidur kamu belum ngapain kamu foto kamu upload itu gila loh dunia ini sebetulnya artinya kekurangan kamu udah gak ada lagi kayak di sejaman aku 10-13 tahun yang lalu gitu gitu ya jadi artinya apa ya ajin kali ya dengan rajin kamu bisa kreatif gak mungkin kreatif itu muncul kalau kamu gak rajin gajah konsisten dulu biarin kamu menjadi orang masih black and white it's alright nanti kamu kebuka sendiri panorama kamu cara berpikir kamu warna-warna apa apapun inspirasi akan datang kalau kamu rajin intinya rajin orang belum tentu harus genius loh kamu gak penting jadi genius Tuhan juga gak menciptakan manusia untuk genius ada sekian juta satu genius father in law bukan karena dia genius gimana bisa mengakutkan ilmunya dari otaknya ke sebuah barang yang bisa barang mati bisa terbang itu yang buat aku memang juga one of a kind oke kita balikan lagi artinya rajin it pangkal keberhasilan kalau gak rajin gak usah dulu deh takut masih ada gak apa-apa tapi nanti akan dibuat takut itu lama-lama menghilang karena ada kerajinan kita dengan rajin konsistensi akan akan apa ya akan ada gitu loh gitu gak repot untuk menguiden satu apa namanya network kalau kamu ada di situ your existence must be there dimana orang itu pas butuh jadi service it is also very important service juga harus important apalagi mungkin aku bercepat sedikit karya aku kan kebanyakan di di kolek atau di di oleh kolektor itu lebih sulit kalau gak mengakobodir kolektor karena ilmu dia udah jauh lebih banyak daripada ilmu yang cara berpikir dia yang kadang-kadang aku wow saya belum aku belum beramik itu benar ya tapi aku gak malu maaf sudut pandang itu aku belum pernah kena kasih saya waktu saya akan kembali maaf kalau udah masuk bidang seni it's not because hanya mengenai filosofi atau karya tapi lebih ke arah eksistensi kamu di dunia ini bagaimana sampai kamu bisa menghasilkan karya ini mungkin itu ya oke nah teman-teman semua pada penasaran gak sih gimana sih hasil karya tangan dari ibu insana ini gimana ini kita ada videonya yuk kita lihat warung-warung iya aku gak tau ini nih kerja kerja video satu malam cepet banget ayo tadi mana videonya sebentar ya ini bagus banget namanya dit mbak oh wow serial serial limaran di awal-awal itu semua mengenai jinta nah ini kita lihat bareng-bareng guys koleksi dari batik limaran ibu insana terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, hilang lagi. Terima kasih. 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 Tim dari majalah Jepang waktu itu. Lupa namanya apa. Langsung dia bilang, saya mau kenal bukan batiknya. Siapa ini antara batik dan display-nya? Saya ketawa. Ini kulitnya. Aku bilang, oh kamu. Jadi kamu bikin batiknya. Jika bikin display-nya, iya. Langsung, oh. Habis itu, foto, mungkin ini fotonya kurang menarik ya. Tapi dia itu. Boleh saya masukkan pameran ibu dalam salah satu shot acara Jepang-Indonesia 50 tahun waktu itu. Wow. Bagus banget. Di Jepang ya? Ini kembali lagi nih fotonya yang tepat tadi ini. Oke. Kak Dita mungkin ada apa, mau ngasih motivasinya? Kak Dita kan juga entrepreneur yang hebat banget. Masih muda. Hebat. Hebat. Iya, hebat banget. Ini dia, ini. Endurance-nya aku salut sekali sama Jepang itu. Nggak pernah capek. Salus sekali. Pokoknya energi kamu, kamu pakai sekuat tenaga. Karena waktu nggak bisa dibeli. Once you can, masih bisa pakai aja udah. Ya buang waktu jangan dong ya. Karena waktu itu sangat berharga. Kalau buang waktu kan sendirinya juga oke, sih oke aja sih. Iya, iya. Aku soalnya dulu pas muda anak, aku sempat males banget. Dan aku nyesel loh. Aku sampai sekarang nyesel banget. Ya kan Tante, makanya kita nggak boleh males ya. Aku dulu males banget, aku nyesel. Bisa, pasti rajin. Bentuknya relax juga rajin. Eh nggak, nggak harginya kita jadi kerja rodi ya. Nggak mau. Artiannya, di relax pun kamu juga rajin gitu. Ngapain. Karena gini ya, habit kita itu berharga loh buat kita. Jangan nangis. Oke, next mungkin buat Ibu Insana untuk memberi closing statement dan motivasinya kepada teman-teman yang mau berbisnis. Gimana tuh, Bu? Closing statement. Motivasinya satu kali ya. Motivasinya mudah aja. Simple ya, kalau closing dulu nanti ya. Aduh, nggak deh. Hari ini jangan lupa pakai closing. Karena semua udah di, sebetulnya udah dipermudah. Oke, satu tekun. Tekun aja. Mau bilang apa kamu mau ada hujan, mau ada badai, apa? Tekun aja. Ngukur diri. Ukur diri kita. Kita mau di mana bisanya. Nge-fetnya di mana. Jangan langsung ke sana, jangan juga ngukurnya ke bawahan. Tahu kita. Nge-fet aja. Sudah itu dua modal dulu. Harus bikin, harus bikin riset, kembali riset, cocok nggak, balikin lagi setelah riset. Cocok nggak ya? Oh iya, cocok nggak ya? Oh, aku bisanya kayak gini. Oh iya, gimana ya? Jadi, dunia sekarang tuh, sebetulnya kamu bisa bertanya dan berjawab sendiri melalui adanya digitalisasi. Karena gampang sekali. Nggak kayak aku, pada waktu itu belum ada Instagram. Belum ada yang namanya YouTube. Ada, tapi masih sangat wikisinya, konten-kontennya. Jadi, mesti bolak-balik Bandung, Pekalongan, yang mana nggak ada tol ya. Itu lewatnya gila. Dan, maaf ya, siap muntah, wikis aku, Alhamdulillah nggak. Tapi tidur dua jam, tidur di jalan, apa semua. Isinya gini, pokoknya kehidupan yang kamu tanggalkan, sementara untuk kamu maju. Jangan takut di luar kompensum. Itu aja. Dan satu lagi kali ya. Be honest with you. Sejur ke kita sendiri. Kita tuh tanya apa. Aduh, gue nggak bisa nih kalau misalnya orang mengatakan begini, begini, begini. Nah, itu bukan satu kelemahan. Mengetahui diri. Oke, kalau begitu gue mesti gimana ya? Oke, terima kasih Ibu Tuh, guys. Jadi, kita harus tekun dan jangan takut buat keluar dari comfort zone. Oke, I think ini adalah akhirnya saya citra. Jangan lupa, jangan lupa semuanya, di diktisi sosial itu masih banyak lagi kelas-kelas yang lainnya. Tinggal dipantengin terus di Instagram-nya ya, Kak Dita ya? Betiknya nggak pernah sale ya? Sale ada nggak? Tanya asik sekali, begini deh. Nggak buat second line, nggak buat second line. Kalau gini, mungkin aku, mungkin aku bicaranya bukan second line. Karena second line, aku nggak mau manusia yang belum bisa berani mengeluarkan harga yang ini, terus yang ini dibilang second people. Tidak. Tapi, aku membuat beberapa jenis karya atau produk. Kalau yang begini, nilainya begini. Affordable. Jadi, aku bikin yang affordable. Aku naikkan lagi. Karena gini, manusia itu biasanya mulai yang dia bisa mampu diri. Tapi, aku yakin, suatu saat dengan cara apapun, dia pasti pingin yang terbaik untuk hidupnya. Karena tahu kok, hidup cuma sekali. Itu, itu, itu. Nah, ya, aku, nah ini, ini sistem bisunya mungkin aku bernedek bukan sekarang ya. Yang di affordable pun, aku udah berpikir gini. Yang beli ini, selain yang pakai, dijual lagi laku. Nah, itu. Jadi, orang berani beli baraku, beli karya aku. Kalian udah tahu, dijual lagi laku. Nah, jadi gini. Yang ini, udah pasti laku. Kalau yang ini aja udah laku, ini udah pasti laku. Yang ini dicari orang. Aku bilang sama Dita, Dita, selain capek, kamu, you have to have. Oh, iya, tambahan. Harus punya hobi. Karena dari hobi itu, membuat kamu siapa, dan mungkin kebanyakan besar, kamu berbisnis dari situ. Itu lebih aman. Karena gak hitung-hitungan di awalnya. Kalau kamu terlalu hitung-hitungan, kamu go nowhere. Hobi makan. Hobi makan gimana tuh? Saya kan jual eskrip, kan? Nah, jual eskrip, kan? Berarti, Dita udah satu-satunya figur yang mengatakan eskrip gue enak banget, nih. Ini tentang kamu. Ini tentang kamu. Mau bisnis apa sih sekarang? Coba deh. Jakma juga tentang jakma. Walaupun itu istri, tapi kan dia punya semua visi, dia punya action, dia punya bermula dari dia. Sekarang, kamu jangan ngomong sekarang. Itu udah berkembang dengan istri yang lebih firm. Tapi kan, yang mendrive adalah si Jakma. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak. Sudah enggak? Terima kasih. Thank you so much. Nabung aja dulu. Atau ngicil? Eh, sekarang Bang Bang juga jago loh, Dit. Jadi, kalau beli barang-barang yang memang lebih ke koleksi, mungkin selain nabung ya, nyicil di BTA 0%. Nah, coba tuh. Lumayan kan? Di mana, di dunia yang aku enggak kenal ya. Makanya aku happy sekali, saya bangga menjadi orang Indonesia. Karena support-supportnya tuh untuk hidup tuh lebih nyaman, tau enggak? Dari bangun tidur kita punya abun. Yang ada yang tolong. Belanja bisa nyicil 0%. Dimana di dunia lain bisa nyicil 0%. Enggak masuk akal buat orang Jerman. How come? Enggak ada tuh daftarnya itu. BTA 0%. Enggak ada. Padahal itu kan yang dipakai. Pasti mereka ada perhitungan yang mana bisa menjadikan kita 0% bagi si pemakainya. Karena memang mereka itu kan punya budget-budget khusus. Mungkin budget A dialokasikan untuk si customer-nya menjadikan mereka mampu membeli. Tadinya cuma barang 1 dalam sepulang 1 bisa membeli barang 2 dengan cara bicil. Ya maaf aja memang bukan pergiasaan baik sih sebetulnya. Tetapi memang kalau kita tahu tak kerani dan bisa tahu juga cara memakainya. Kecil lagi 2 kalau 0 ya. Uang kamu dipakai juga. Artinya, what can I get in return from this barang? Ini ya investasi. 0% tante kayak iklan BCA. Semarang-semarang soalnya jadi pembicaraan di BCA, di salah satu seminar mereka yang untuk A sebagai bahagian koleksi untuk investasi jangka panjang. Oh, investasi jangka panjang. Iya sih, worth the investment. Thank you tante, you're so kind. Thank you. Thank you. Bagus banget sharingnya. Iya. Ada lagi yang mau bicara atau yang mau nanya, apapun boleh nanya kok. Boleh kok. Benar deh. Yang berhubungan dengan jenis atau dengan limaran batik. Iya, gak boleh. Personalize people. Yang mau cilhat juga boleh. Tuh, pada maghrib dia bilang, Kak, izin leave. Oh, yaudah. Kalau itu kita menyudahnya aja ya, sudah ada ajaran maghrib, kira-kira bermangat lagi. Iya. Thank you loh tante. Good sharing. Salah-salah. Buat sitra. Iya, sehat-sehat terus dulu. See you tante. Terima kasih banyak. Sukses juga buat kalian ya, yang ikut di partisi. Partisi pengini, sukses buat kalian. Bye. Salamu'alaikum. Oke. Thank you. Tante. Tante. Thank you. Videonya tak gak saya, yang masih dimainin ya. Aduh, tapi kita pasang di Instagram deh. Iya, boleh-boleh, Kak. Oke guys, that's all. Jadi, saya Citra Dian Melenia, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Dan sampai jumpa di Dignity Social Class selanjutnya. Dadah. Thank you, Kak Dita. Thank you. Bye, Tante. Bye, Citra. Good job, Citra. Thank you, Kak. Linknya udah dikirim ya, guys. Jangan lupa isi survey. Ya, kemarin langsung mati. Kocak sih. Link sertingnya. Thank you, Citra. Udah jadi moderator. Thank you, Feli. Udah ajarin Citra. Makasih banget buat Kak Fili, Kak. Ya, Feli is a good leader. Dia kasihan gue suruh ini kerjain macam-macam loh. Posternya mana? Poster kerjaan. Eh, by the way, guys. Yang masih di sini, kita akan kerja sama rumah sakit. Dapet psikologis bisa curhat gratis. Wah, hebat banget. Curhannya lewat mana tuh, Kak? Lewat Zoom. Atau psikolog one-on-one. Karena kalau di kelas galau kan kita bisa curhat. Tapi itu kan kebanyakan grup atau rame-rame. Kan nggak mungkin ada sebagian yang nggak mau curhat depan orang. Sama juga psikologis beneran. Jadi kamu harus khawatir ini psikologis abal-abal. Karena ini dari rumah sakit. Kita kerja sama gitu. Dari kemarin gue terorin si Feli. Mana posternya? Feli sabar nih. Hebat loh kerja kelas kalian yang muda harus belajar from her. Thank you semua. Thank you, Cita. Makasih semuanya. Selamat-selamat, Kak. Kalau ada yang bisa ngajar bahasa, mau jadi relawan, ngajar bahasa Korea, Cina, Inggris, juga. Boleh ya. Atau ngajar musik. Atau ngajar cara rawat anjing. Atau cara rawat kucing. Jadi anjing dan kucing. Thank you, teman-teman semua. Thank you. Terima kasih banyak, teman-teman. Ini, pastian udah isi link survey dan link kehadiran ya, teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat. Nanti akan dikirim H plus 7 ya, teman-teman. Dan jangan live group dulu.